Yo! What's up Youtube! Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukul channel gue guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukul channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Nah guys, di kesempatan kali ini gue mau bahas satu parfum dari House of Rev. Namanya adalah, nih, Rev Nardo. Oke, Rev Nardo yang Red. Oke, jadi, nge-clone apa ini? Kayak gimana wanginya? Gimana SPL-nya? Check it out guys! Rev Nardo. Rev ini adalah salah satu, ee, clone. Salah satu, ini, sub-brandnya dari Latava. Ya, dia bikin nge-clone-clone juga. Cuman, dia kayaknya, dari pengetahuan gue sejauh ini, parfum-parfum reg ini, dia nggak nge-clone langsung ambil DNA-nya. Jadi dia, nge-clone dia kadang-kadang ada mix-mixnya. Ya, kayak ini contohnya. Ini, presentasenya simple banget. Datengnya cuman sama ini. Kain begini aja. Ya, di bawahnya ada ingredients-nya. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Nggak safe banget. Nggak safe banget. Karena nggak safe. Nah, botolnya nih, Rev Nardo. Rev. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Simple. Nah, jadi tadi gue bilang, datengnya begini doang. Nggak safe banget. Akibatnya, kalian lihat lah. Parfum gue. Bocor. Nggak. Sorry. Dan, mungkin kalian nggak bisa lihat di kamera. Ini item-itemnya pecah nih, guys. Retak di sini. Ya. Jadi, yaudah. Ini, klik. Ya, klik. Cuman ya, botolnya ya. Harganya juga gue beli 15 dolar. Ya, botolnya lumayan solid dan berat. Tutupnya plastik aja. Enak digenggam. Tapi, nggak ada yang spesial dari presentasenya. Tapi, gimana dengan scent profilnya? Ini, parfum. Gue harus akuiin. Mungkin salah satu, sekarang salah satu parfum yang jadi favorit gue. Oke. Karena, versatile-nya gue bisa bilang, versatile-nya oke. Versatile-nya top banget. Ya. Oke. Ini kayak gimana scent profilnya? Jadi, scent profilnya kayak gini. Ini pertama kali semprot. Bubble gummy banget. Manis. Jadi, buat kalian penggembal banget parfum-parfum bubble gummy manis. Yang DNA-nya rasa sih hawas. DNA-DNA-nya Invitus Aqua. Ya. Manis-manis kayak Pakal Roben. Ini dia. Ya. Ini opening-nya. Bubble gum. Ya. Manis-manis kayak permen-permen begitu. Nah. Begitu dia dry down. Itu dia mirip banget sama Pakal Rabon. One million. Ya. Jadi, ada sedikit balsamic ya guys ya. Ini ingetin gue di opening-nya. Jadi, opening-nya tuh kayak. Kalau gue bilang kayak hawas atau Invitus Aqua. Atau kayak Hayati. Tapi minus aromatik. Dan dia bubble gum-nya lebih soft. Lebih versatile. Lebih gampang dipakai. Jadi, kalau buat kalian yang bilang Hayati. Itu. Atau victory-victorioso itu. Cloying. Ini. Ini jawabannya. Lebih soft. Mungkin didengerin sama Latava. Nah. Ini lebih soft. Bubble gum-nya lebih oke. Nah. Begitu dry down. Tadi gue bilang. Mirip Pakal Rabon. Tapi dia gak se-manis si Pakal Rabon. Tapi ini enak banget. Ya. Enak banget. Terus. Dia ada sedikit-sedikit. Sedikit doang. Bau-bau spicy woody. Tapi sedikit aja. Sedikit aja. Ya. Jadi. Kalian bayangin aja. Kayak misalnya. Kalian semprot. Terus opening-nya tuh. Kayak bawa bubble gum. Bau bubble gum-nya si. Hayati. Hayawas gitu ya. Terus. Dry down-nya. Manisnya si. One million. Jadi. Kayak gitu. Ini. Memang cocok buat. Udara dingin. Lebih cocok. Tapi. Ini gue masih bisa bilang. Udara panas. Masih. Bisa dipakai. Terus. Gimana dengan SPL-nya. Nah. Ini kan. Ini kan penting buat. Sebagian dari kalian ya. Ini parfum. Sebenarnya. Agak aneh. Buat gue. Ya. Begitu kalian semprot. Ya. Ini silat projection-nya. Dua jam. Silat-nya. Projection-nya. Jauh. Oke. High. Silat-nya. Dua jam. Oke. Pasti orang mikir. Wah silat-nya dua jam. Pasti. Longivity-nya oke. Ternyata enggak. Longivity-nya. Cuma nempel di kulit kalian. Sekitar 4-5 jam. Abis itu. Terus. Hilang. Oke. Gue agak kecewa dengan itu. Ya. Cuma. Karena gini. Kalau kalian. Lihat Hayati. Harganya mirip kan. Mirip-mirip. Tiba-tiba 20 dolar gitu ya. Cuma itu kan. Untuk musim dingin aja. Musim panas. Kloin. Ini. Kenapa cuma 4 jam. Itu 8 jam. Ini 4 jam. Harganya mirip. Baunya. Gue bisa bilang ini lebih enak. Lebih versatile. Gitu loh. Cuman. Ya. Ya itu. Cuman. Ada solusinya guys. Ini. Kalau kalian sempot ke baju. Itu seharian. Ya. Gue jujur aja. Gue bukan orang tipikal yang suka sempot. Parfum banyak di baju. Gue lebih suka sempot di kulit. Ya. Tapi ini sempot di baju. Ini enggak hilang-hilang seharian. Enggak hilang-hilang. Jadi. Ini. Salah satu parfum yang mungkin buat gue. Lebih cocok kalian sempot di baju. Dibanding. Di kulit. Ya. Jadi. Untuk harga 20 dolar. Ini sih gue bilang. Wow banget. Cuman. Ada satu yang aneh guys. Kalau kalian perhatiin. Dari review gue. Parfum-parfum. Ref. Ya. Dan yang latafan. Ini. Ref-ref. Semua. Itu. Longivity-nya. Enggak ada yang lebih dari. 5 jam. 4-5 jam aja. Habis itu hilang. Gue rasa menurutnya mereka pakai. Alkohol di ref ini. Khusus buat ref ini. Semua sama. Karena semua performance-nya sama. Segitu-gitu aja. 4 jam. 5 jam. 4 jam. 5 jam. Udah gitu. Habis itu hilang. Jadi. Ini. Apakah cocok buat blunt bicep? Oke banget. Terus cocok banget. Buat segala umur. Karena bubblegum. Unisex banget. Ya. Tapi ini bukan buat kalian. Mau keliatan maskulin ya. Karena ini unisex banget ya. Bubblegum. Ya. Terus. Kalau gue kasih rating ini. Gue kasih nilai rating ini. 8,5 dari 10. Oke. Kenapa gak 9? Karena kalau gue suka banget. Pasti gue kasih 9. Ini belum layak untuk dapet 9. Soalnya. SPL-nya agak mengecewakan. Ya. Terus. Udah gitu. Ya itu. Mungkin karena packaging-nya jelek. Karena gue cukup kecewa. Retak di sini. Bocor di sini. Bocornya gue udah lak beberapa kali. Gak hilang-hilang. Jadi. Ini bocornya bocor permanen. Ya. Jadi ya. Packaging-nya aja yang jelek. Sama. Ya. Kualitas botolnya juga. Kualitas packaging-nya. Terus SPL-nya juga kurang menurut gue. Ya. Jadi. Segitu aja. Ehm. Ini gue. Terus yang review gue buat. Nardo. Rek. Dari. House of Rek. Oke. Dan informasi yang gue kasih buat kalian. Membantu kalian untuk membeli parfumnya guys ya. Thanks banget udah tonton channel gue guys. See ya. In the next video guys. Ciao.